PEMIRSA JELANG Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus mengingatkan pelaku wisata agar menjaga protokol kesehatan atau CHSE dalam membuka usaha wisatanya. Selain menerapkan protokol kesehatan dengan pola 3M, pengelola wisata pun diminta agar menyiapkan satuan tugas atau satgas protokol kesehatan yang nantinya akan bertugas patroli serta menegur setiap wisatawan yang mengebaikan protokol kesehatan. Hal tersebut guna mengantisipasi munculnya kelas terbaru penyebaran COVID-19 saat musim liburan, hari raya Natal, dan Tahun Baru. Sudah sejak beberapa kali dalam sosialisasi bidetek seperti ini kita menyampaikan kepada para pengelola kontrolinya itu bukan hanya segera 3M saja, bukan hanya dengan menyiapkan termogan, cuci tangan, tetapi harus ada satgas yang berputar. Satgas yang berputar ini artinya pengelola menciptakan satgas-satgas dengan simbol-simbol tertentu yang mungkin rutin selalu berkitar dan menegur para pengunjung yang mungkin karena terlalu euforia, berkumpul berlebihan, membuka masker, dan sebagainya. Nah, sanggupkah pengelola menyiapkan satgas? Jawabannya adalah sanggup daripada ditutup. Nantinya, jika ditemukan kelas terbaru penyebaran COVID-19, pemerintah setempat harus bertindak tegas dan memberi sanksi kepada pelaku wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan cara menutup lokasi wisata dan mencabut izin usaha para wisata.